Adanya pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru untuk menekan angka penyebaran virus corona. Seperti contohnya, kebijakan PPKM darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kebijakan PPKM darurat ini diberlakukan mulai dari 3 sampai 20 Juli 2021 khusus untuk wilayah Pulau Jawa dan juga Bali. Masyarakat diharapkan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan membatasi interaksi di luar rumah dan tentunya selalu menerapkan berbagai protokol kesehatan. Namun, ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah seperti PPKM darurat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu, kita harus senantiasa bijak dalam mengelola keuangan agar segala kebutuhan dapat tercukupi dengan baik. Berikut ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola keuangan selama di rumah saja. Pertama, menyusun anggaran keuangan. Dalam keadaan genting seperti saat ini, kita harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan. Salah satu caranya, yaitu dengan membuat rincian dana pengeluaran kebutuhan dalam seminggu atau sebulan ke depan. Dengan melakukan hal ini, tentu saja kita dapat terhindar dari hidup yang boros. Kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang kita tahu, saat ini berbagai kegiatan harus dilakukan secara online, tak terkecuali kegiatan berbelanja. Dalam hal ini, kita harus menahan diri agar tidak mudah tergoda dengan berbagai diskon dan juga promo yang menggiurkan ketika belanja online. Sebab, hal itu bisa membuat kita terlena dan akhirnya membeli barang yang tidak begitu diperlukan. Jadi, kita harus bijak dalam membeli barang dengan memprioritaskan barang yang penting dan berguna untuk jangka panjang. Ketiga, tidak panik buying. Bayangnya permintaan barang saat kondisi pandemi membuat beberapa barang menjadi langka di pasaran. Selain itu, harga jualnya pun semakin meningkat. Dalam hal ini, kita seharusnya bisa mengontrol keuangan dengan membeli secukupnya saja untuk stok di rumah. Karena selain bisa berhemat, kita juga bisa memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan barang yang sama. Keempat, menabung. Selain bijak dalam mengelola keuangan, kita juga harus bijak untuk menabung ya. Hindari sikap konsumtif dan alokasikan keuangan kita untuk ditabung. Nantinya, kita bisa menggunakan tabungan tersebut untuk kebutuhan di masa depan ataupun kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi. Kelima, berinvestasi. Walaupun dalam kondisi pandemi, berinvestasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengelola keuangan selama di rumah saja. Berinvestasi bisa dimulai sejak dini dan tidak harus memerlukan uang yang besar lho. Kita bisa memulainya dengan reksadana pasar uang yang resikonya tidak terlalu tinggi dan modalnya pun tidak begitu besar. Bagi pemula yang ingin tahu lebih jauh mengenai investasi, bisa mencari tahu melalui video tutorial berinvestasi bagi pemula yang sudah banyak di-upload di kanal YouTube. Seperti contohnya, channel youtube Finansialku.com, Dodi Bicara Investasi, Felicia Putri Tia Saka, RF Channel, dan masih banyak lagi. Keenam, mencari sumber pemasukan alternatif. Meskipun kebijakan pemerintah membatasi berbagai aktivitas masyarakat, hal tersebut tak lantas menghalangi kita untuk mencari pemasukan tambahan selama di rumah saja. Dalam hal ini, kita bisa menambah pemasukan dengan cara berjualan online melalui media sosial, menjadi freelance, selebgram, maupun content creator. Selain mendapatkan pemasukan tambahan, kita juga bisa menjadi lebih produktif selama di rumah saja. Ketujuh, mencatat laporan keuangan. Kita perlu membuat laporan keuangan setiap minggu atau bulannya supaya dapat mengetahui pengeluaran apa saja yang kita gunakan dan berapa pemasukannya. Sebab, walaupun kita sudah membuat anggaran di awal, kita juga harus mengantisipasi adanya kebutuhan mendesak yang tidak tercatat sebelumnya. Maka dari itu, penting untuk membuat laporan keuangan selama di rumah saja. Nah, itu dia beberapa cara untuk mengelola keuangan selama di rumah saja. Semoga, cara tersebut bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang di rumah saja selama PPKM Darurat ini ya. Selain itu, jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya Fia, Istro dan Isma melaporkan untuk Visip on This Week. Sampai jumpa di video selanjutnya.